Intro Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Jumat 22 Oktober tahun 2021 Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ala Bapak yang penuh kasih Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami mohon, bukalah hati kami Agar kami dapat hidup seturut dengan firmanmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bacaan pertama Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, aku tahu Tidak ada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia Sebab kehendak memang ada dalam diriku Tetapi berbuat baik tidak ada Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki yang ku perbuat Melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki Jadi, jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki Maka bukan aku lagi yang memperbuatnya Melainkan dosa yang diam dalam diriku Jadi, dalam diriku ku dapati hukum berikut Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik Malah yang jahatlah yang ada padaku Sebab dalam batinku aku memang suka akan hukum Allah Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa Yang ada dalam anggota-anggota tubuhku Aku ini manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Syukur kepada Allah Dialah Yesus Kristus Tuhan kita Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat Segera kalian berkata Akan datang hujan Dan hal itu memang terjadi Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup Kalian berkata Hari akan panas terik Dan hal itu memang terjadi Hai orang-orang munafik Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit Tetapi mengapa tidak dapat menilai saman ini Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa Berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim Dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Engkau takkan keluar dari sana Sebelum melunasi hutangmu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Mengenali dan mengisi saman Saudara-saudari terkasih Kepekaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tindakan kita Ketika rasa peka itu muncul Hal itu langsung terwujud dalam tindakan kita Dalam mempraktekan iman Kita juga dituntut untuk peka dalam menilai saman Dan bergerak cepat dalam tindakan Tidaklah berguna Jika kita selalu menyuarakan kebaikan Tetapi tidak peka dalam menilai saman Saudara-saudari terkasih Namun yang menjadi pertanyaan Dapatkah kita menilai saman ini? Jika kita bisa Bagaimanakah caranya? Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita pikirkan Ketika membaca Nats hari ini Sebab pertanyaan serupa Diutarakan oleh Tuhan Yesus Kepada banyak orang dalam Injil hari ini Ia mengatakan Bahwa rupa bumi dan langit dapat mereka nilai Mereka tahu kapan akan datang hujan Dan kapan hari panas terik Akan tetapi Mereka tidak tahu bagaimana menilai saman Bahkan mereka sampai tidak bisa memutuskan sendiri Apa yang benar Saudara-saudari terkasih Untuk mempertajam konsep pengajarannya Tuhan Yesus memakai kisah tentang pertikaian Dua orang yang ingin mengajukan perkara mereka Kepada pemerintah Di tengah perjalanan menuju kantor pemerintah Yesus menyarankan kepada pihak yang berseteru Agar segera bernamai Sehingga masalah itu tidak sampai pada penuntutan Pasalnya Jika tuntutan tiba di meja hakim Hasilnya hanyalah penyesalan Atas kesalahan dan kebodohan mereka Mereka yang menghidupi ajaran kekristenan Adalah orang-orang yang mempunyai hikmat dan kebijaksanaan Yang bersumber dari ajaran firman Tuhan Namun jangan dilupakan Bahwa sumber utama hikmat kita Adalah pimpinan roh kudus yang selalu menyertai kita Kita wajib menyatukan hati dan pikiran Agar selaras dengan hati dan pikiran Allah Melalui firmannya Saudara-saudari terkasih Hal-hal yang terjadi di dunia ini Seluruhnya ada dalam kendali Tuhan Untuk itulah Kita harus selalu memohon pimpinan Tuhan Dalam mengambil keputusan setiap hari Hanya dengan cara inilah kita dapat menyongsong Memahami dan mewarnai saman ini Rela memberi diri di pimpin Tuhan Merupakan langkah yang tepat Agar kita bisa menjadi garam dan terang dunia Marilah berdoa Ala Bapak yang Maha Pengasih Tolonglah kami agar dapat mengisi saman ini Sesuai dengan pimpinanmu Agar kelak kami menikmati perdamaian abadi di surga Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton